Pihak Susi Air Respons Progres Pembebasan Pilot Philip dari KKB Kuasa Hukum Maskapai Susi Air, Donald Faris, mengatakan belum ada perkembangan terbaru terkait upaya pembebasan pilot mereka, Kapten Philip Mark Mahrens yang disandera milisi Organisasi Papua Merdeka, OPM, sejak dua bulan lalu. Hal itu diutarakan Donald saat dimintai respons terkait pernyataan terbaru Panglima TNI Laksamana Yudo Margono soal upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia baru itu dari penyanderaan KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. KKB adalah sebutan aparat terhadap milisi OPM di Papua. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menginformasikan progres upaya pembebasan pilot Susi Air di Papua. Dia mengatakan sejauh ini jalan yang diambil masih pendekatan persuasif dengan bantuan tokoh agama, tokoh adat, hingga pemda setempat. Dia mengatakan sejauh ini belum ada pengerahan operasi militer untuk membebaskan sandera pilot tersebut. Ia mengatakan operasi militer itu terlalu beresiko karena masyarakat dapat menjadi korban jika dilancarkan. Sebelumnya, Kapten Philip Mark Mahrens disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPN-PBOPM, pimpinan Egyanus Kogoya sejak tanggal 7 Februari lalu. Pilot tersebut disandera sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang paroh Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kala itu pesawat yang dipiloti Philip pun dibakar KKB. Hingga saat ini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!